Selain diajak berkunjung ke wisata Goa Baramban, rombongan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan juga tidak menyianyiakan kesempatan untuk melihat secara langsung tanaman cabai rawit hiung di desa hiung kecamatan Tapintengah. Tanaman cabai rawit hiung sendiri saat ini sudah menjadi tanaman yang terkenal di skala nasional bahkan mata dunia. Itu karena cabai rawit ini memiliki tingkat kepedasan 17 kali lebih pedas dari cabai rawit biasa. Sontak keberadaan cabai rawit hiung sendiri menjadi primadona yang dicari pengunjung saat bertandang ke Kabupaten Tapintengah. Yang pertama orang semakin banyak yang ingin tahu kayak apa desa hiung, cabai liung, bagaimana letaknya. Jadi jangan kegiatan memenuhi seperti ini. Di bawah mereka datang abung melihat memang besar betul-betul kampung cabai rawit, cabai hiung ini memang betul-betul ada. Dengan keberhasilan cabai hiung ini Bapak ini merasakan sendiri apa itu keuntungan dari bertanam cabai hiung tadi. Banyak keuntungan-keuntungan. Misalnya bisa menyokolahkan anak, bisa ada kelebihan dan menambah penghasilan. Kalau per bulan dah sebabnya sekali panen itu hampir sekitar 1,5 juta-1,5 juta. Sekali panen dah. Itu tergantung ya, tergantung harga. Kean tiap minggu kok ada rata harganya tuh. Jadi tiap panen itu kadang-kadang rata-rata sekitar 1 juta atau 1,5 juta, satu minggunya, satu minggu sekali panen. Alhamdulillah membantu programan dan untuk ekonomi kita alhamdulillah terbantu gitu. Adanya keadaan cabai rawit kium kita ini. Sekarang luas bertambah apa? Alhamdulillah untuk saat ini kita bertambah dari tahun tadi. Mencoba bertambah sekitar kurang lebih sekitar 5.000 pohon untuk minyak kita sendiri. Kita mengangkarkan jempol untuk permisi dari pemerintah, dari Bapak Bupati, Kemerintah. Alhamdulillah di respon sama beliau. Alhamdulillah kita mendapatkan jempol dari pembakuan kayak apa dari kita. Semuanya dari Alhamdulillah dapat. Selain cabai rawit kium yang telah sukses memberikan keuntungan yang besar bagi Kabupaten Tapin, terutama petani cabai itu sendiri. Kedepannya, pemerintah Kabupaten Tapin juga akan terus mengembangkan potensi pertanian lainnya seperti bawang merah, jagung, dan kedelai. Arief Tapin TV melaporkan.